Prajurit TNI Raider yang merupakan pasukan elit TNI, kehebatannya tak diragukan lagi. Bahkan KKB atau OPM pernah dipukul mundur saat Perang Gerilia di hutan Papua. Diketahui pada saat itu, gerombolan KKB atau OPM berulah yang menyerang warga sipil di Papua. Lataran kondisi semakin mengkhawatirkan. Menko Polhukam, yang saat itu dijabat Wiranto, pernah menurunkan pasukan khusus. Kejadian itu terjadi pada Desember 2018. Berdasarkan Patron Kompas TV, TNI menerjunkan tim gabungan TNI-Paldri berkekuatan 70 personel. Namun selain itu, Panglima TNI juga mengirim satu SSK atau Satuan Stinky Kompionif 751 Raider. Nah, soal pasukan Raider Kostran, mereka bukanlah tentara sembarangan. Tetapi merupakan pasukan anti-gerilia. Diketahui pasukan Raider Kostran adalah pasukannya terlatih untuk melakukan operasi khusus. Seperti teknik drill kontak infiltrasi atau menyusupan eksfiltrasi. Mubut, rala suntai, raid pasuan, raid penghacuran. Namun spesialisasi mereka yang paling besar adalah membungkan pasukan gerilia. Mereka dibentuk untuk memburu pasukan gerilia lawan hingga tentas. Budiknya ketika bertempur, mereka juga menggunakan taktik tempur gerilia. Mereka mendapat pelatihan khusus banyak pasukan Komadukopasos. Pasukan khusus nomor 1 di Indonesia dalam kondisi di hutan yang senyap. Pasukan Raider yang menggunakan senjata khusus yang lebih ringkas dan pendek. Buatan PT Pindad, yakni senapan serbu SS1R5. Alasannya karena senapan serbu itu dilengkapi teleskop bidik dan menjamin akurasi tembakan. Apalagi memang mereka diminta menghemat peluru. Maklum dibanding pasukan lainnya, pasukan Raider terkadang bertempur dalam waktu lama jadi mereka harus cermat dan hemat. Kehematan lain pasukan ini adalah mereka bisa tidur nyenyak walau dalam guyuran hujan lebar sekalipun. Lalu mereka juga paling kuat jika diminta berjalan kaki ratusan kilometer jauhnya. Sebab, sesuai julukan mereka, mereka adalah tim pemburu geriliawan. Walau begitu, kekuatan pasukan Raider tetap sama hemat dan tidak perlu diragukan lagi. Seperti contoh, pada 7 Juni 2014, Agota Raider 751, Virajaya Sakti, Kodam Cendrawasi berhasil menembak mati komando organisasi Papua Merdeka.